Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTV11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini akan menjadi hari terpenting dalam sejarah untuk tim saya Karena nanti sore kita akan kembali berhadapan dengan tim Sultan asal Jerman Yaitu Thomas Royal di leg kedua babak perempat final Liga Champion musim ini guys Ya, meskipun kita berhasil mengalahkan mereka di leg pertama dengan skor 4-2 dikandang kita sendiri Tapi itu masih belum cukup aman Karena Thomas Royal berhasil mengemas 2 gol tandang Jadi, jika mereka berhasil mengalahkan tim kita dengan skor 2-0 Itu berarti mereka yang akan lolos ke babak semipinal karena unggul agregat gol tandang guys Waduh, waduh, waduh Dan itu bukan hal yang mustahil Karena mereka memiliki kedalaman sekuat yang jauh lebih bagus dari tim kita Apalagi mereka akan bermain di kandang mereka sendiri Tentu, itu menjadi suatu keuntungan tersendiri untuk Thomas Royal Karena mereka akan menghadapi kita di depan pendukungnya sendiri guys Yang akan membuat mereka bisa jauh lebih percaya diri di pertandingan nanti Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Toveleven Channel Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang Barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Toveleven atau bisa juga via login Jadi, itu gak apa lagi nih Buat para sultan, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store Dan berencana menipu teman-teman semua Jadi, saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Lewat link yang ada pada deskripsi video ini Terima kasih Waduh, gimana nih? Nah, tugas saya hari ini yaitu membuat lini pertahanan tim saya solid Agar mereka tidak bisa dengan mudah mencetak goal ke gawang tim kita guys Dan kita hanya butuh hasil seri 0-0 untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Ya, saya tahu itu bukan pekerjaan yang mudah Apalagi mereka memiliki penyerang yang sangat tajam Dan yang jadi masalah serius yaitu lemahnya lini pertahanan tim saya guys Jika menghadapi tim besar seperti Thomas Royal ini Apalagi hari ini, Ray James absen di Liga Champion karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua Dan saya tidak memiliki opsi untuk mengganti Ray James dengan pemain lainnya di pertandingan nanti guys Waduh, makin parah aja nih Dan yang lebih parahnya lagi, tim saya tidak akan diperkuat oleh back andalan saya Yaitu John Terry di babak final cup nanti Karena dia juga sama mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua Itu berarti di pekan yang sangat krusial ini Saya terpaksa harus mendatangkan minimal 1 pemain yang bisa bermain di 2 posisi DC dan DR atau mendatangkan 2 pemain di posisi tersebut Ya, saya tahu ini adalah transfer panik yang saya lakukan mendekati akhir musim Dan ini saya lakukan karena saya tidak memiliki banyak opsi yang tepat di bangku cadangan untuk posisi tersebut guys Jadi untuk menambal posisi tersebut saya akan membeli pemain yang saya butuhkan di lelang Dan saya berharap bisa menemukan 1 pemain yang bisa bermain di 2 posisi berbeda DC dan DR atau jika tidak ada terpaksa saya akan mendatangkan 2 pemain sekaligus Ya, jadi bagaimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Kira-kira apa yang teman-teman lakukan mendekati akhir musim ini guys? Yuk, coba tinggalkan komentar di bawah video ini dan ceritakan pengalaman serta keseruan perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini Oke guys, sekarang mari kita masuk ke menu transfer Jadi seperti yang saya bahas di awal bahwa saya akan membeli 1 atau 2 pemain yang saya butuhkan Mendekati akhir musim ini karena kita akan menghadapi lawan yang sangat penting hari ini Oh iya, buat teman-teman yang berencana membeli pemain dari lelang untuk memperkuat timnya Dan teman-teman masih bingung cara menentukan pemain yang bagus dari lelang Itu seperti apa? Pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham Oke guys, langsung saja Jadi saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya bagaimana cara saya menentukan dan mendapatkan pemain yang bagus dari lelang Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu terlebih dahulu bahwa tidak semua pemain bintang di lelang itu bagus Jadi ada beberapa tipe pemain yang bisa kita dapatkan Yang pertama pemain jelek, kedua pemain biasa, dan ketiga pemain bagus Terlepas dari kualitas keseluruhan si pemain Entah itu pemain bintang 3 atau pemain bintang 5 Bahkan ada satu tipe pemain yang memiliki potensi menjadi pemain yang sangat bagus di lelang Orang-orang biasa menyebutnya sebagai pemain fast trainer Ciri-cirinya yaitu pemain yang usianya 20 tahun ke bawah Bintang 3 punya potensi gaya main dengan harga setara atau bahkan lebih mahal dari pemain bintang 5 Dan kedua kakinya bagus untuk mendang Tapi itu hanya akan terlihat oleh tim yang masih di level 50 ke bawah guys Kalau nggak salah sih seperti itu Jadi untuk tim di level 70 ke atas memang akan sangat sulit untuk mengetahuinya Untuk mendeteksi pemain seperti itu Karena faktor harga pemain terlihat sama semua Entah itu pemain bintang 3 atau pemain bintang 5 Kecuali pemain yang sudah tua itu pun selisihnya nggak seberapa guys Nah Barangkali Barangkali ada yang bertanya Bang untuk apa beli pemain bintang 3? Kan kualitasnya rendah Lebih baik beli pemain bintang 5 yang sudah jelas kualitasnya besar Oke Jadi tujuan kita membeli pemain muda bintang 3 yaitu nantinya untuk dilatih secara individu guys Kalau bahasa gaulnya dilatih secara militer Nah Dengan melatih pemain secara individu nantinya kita bisa meningkatkan si pemain biasa itu menjadi legenda Dan kita bisa menyesuaikan atributnya sesuai keinginan kita Jadi si pemain yang kita latih itu bisa menjadi pemain yang sangat bagus Bahkan bisa jauh lebih bagus dari pemain bintang 5 yang ada di relang Atau pemain bintang 6 plus yang ada di pemandu bakat guys Tapi pemain seperti itu akan sangat sulit ditemukan Jika ada pun persaingan untuk mendapatkannya cukup berat Karena biasanya akan ada manajer-manajer sultan Yang sudah memantau si pemain dan siap menggelontorkan dana yang besar Untuk memboyong pemain tersebut ke timnya guys Tapi Yang sering saya lihat Banyak teman-teman pemula yang baru bermain top 11 tergiur untuk memborong pemain dari lelang Mereka berpikir dengan cara itu mereka bisa dengan mudah juara Padahal tidak guys Nah Untuk pembahasan ketika baru pertama kali main top 11 Dulu saya pernah membuat videonya Teman-teman bisa coba cek di channel youtube saya Coba nanti teman-teman cari videonya dengan judul Cara bermain top 11 part 1 Dan nanti coba teman-teman simak baik-baik videonya sampai selesai Agar teman-teman tidak gagal paham Oke selanjutnya Bagaimana cara kita menentukan pemain yang bagus Tapi bukan face trainer Melainkan pemain yang akan kita beli jadi Pemain yang saya sebut beli jadi itu Pemain yang nantinya tidak akan kita latih lagi teman-teman Nah Maksudnya tidak dilatih lagi Maksudnya tidak dilatih secara individu Tapi kita tetap melatihnya secara tim Jadi untuk menentukan pemain itu bagus atau tidak Saya biasanya akan memantau performa pemain Dari 5 pertandingan terakhirnya guys Dan itu pun masih 50-50 ya guys 50-50 Kadang meskipun kita sudah membeli pemain yang terlihat bagus Dari segi performanya Tapi ternyata terkadang setelah kita beli Performanya tidak sesuai ekspetasi Tidak sesuai harapan kita Tapi dengan cara itu Kemungkinan kita bisa mendapatkan pemain yang jelek Itu menjadi lebih kecil Lebih mengerucut Jadi ada potensi bagus gitu Nah Untuk melihat pepumat pemain Teman-teman bisa klik profil si pemain Kemudian klik statistiknya Dan disini kita bisa melihat pepumat pemain dalam 5 pertandingan terakhir Entah itu di Liga Cup Ataupun di Liga Champion Contoh Jika dalam 5 pertandingan terakhir Pepumatnya ada di angka 7 ke bawah Bisa dipastikan Pemain itu jelek Tapi jika pepumat pemain itu ada di angka 8 ke atas Biasanya si pemain itu bagus teman-teman Dan ini terlepas dari segi kualitas mutu si pemain Entah itu pemain bintang 3, 4 Ataupun pemain bintang 5 Tapi biasanya Semakin bagus pepumat pemain Dan semakin tinggi kualitas mutunya Akan semakin berat persaingannya Nah untuk itu Kita harus bisa lebih bijak melakukan pembelian pemain Cukup beli pemain yang kita butuhkan saja Sisanya Kamu bisa melihat tangkap pemain dari Akademi Rumaja Yang harganya bisa jauh lebih murah Tujuannya untuk menghemat keuangan klub kita guys Karena di level awal biasanya Mengumpulkan uang dan token itu sangatlah sulit Jika kita hanya lah manajer gratisan Atau manajer free flyer Jadi saya ingatkan Akan sangat sulit untuk mengumpulkan token Dan juga keuangan klub Jadi kita harus bisa mengelola keuangan klub Dengan baik dan bijak Agar tim kita tidak mengalami kebangkrutan Di saat pertama kali kita menangani Sebuah tim di dalam game top 11 Seperti itu guys Oke Jadi setelah kita menunggu cukup lama Ternyata saya masih belum menemukan pemain Incaran saya guys Yang bisa bermain di dua posisi berbeda DC dan DR Jadi terpaksa saya akan coba bersaing Untuk mendapatkan pemain yang hanya bisa bermain di Satu posisi saja guys Yaitu back tengah Tapi jika kita Perhatikan disini Performanya dari 5 pertandingan terakhir Terbilang bagus Dan satisnya juga oke Jadi saya akan coba ikut bersaing Untuk mendapatkan pemain ini guys Karena pemain ini terbilang Sudah cukup tua Jadi saya hanya akan mengeluarkan modal Tidak lebih dari 10 token Dan jika ada manajer lain menawar Dengan harga yang lebih tinggi Terpaksa Saya harus mencari pemain lainnya lagi Oke Dan ternyata kita berhasil mendapatkan Satu pemain incaran kita Seharga 10 token Dan ya Uang tunai Tidak seberapa sih Uang di level 70an Tidak terlalu ketak Jadi lumayan Selanjutnya Saya butuh satu pemain lagi Di posisi back sayap kanan Oke Dan ternyata cukup sulit juga Mencari pemain yang menurut saya bagus Dan setelah beberapa menit Menunggu akhirnya Saya menemukan pemain incaran saya Yaitu back sayap kanan Tapi dia Hanya bisa bermain Eh Enggak deh Dia bisa bermain juga sebagai Gelandang kanan Dan itu bagus juga sih guys DR dan MR Lumayan Tapi dia akan ada Kemungkinan Akan ikut Menyerang dari Bawah sayap kanan Dan ini juga punya banyak resiko Tapi yaudahlah Nanti kita pikirkan lagi Dia hanya untuk sementara saja Dan reaction juga bisa bermain Di posisi gelandang sayap kanan Tidak masalah Dan kita lihat Untuk pemainnya Dari 5 pertandingan terakhir Terbilang lumayan bagus Jadi mari kita coba Dapatkan pemain ini guys Dan saya tidak akan Mengeluarkan banyak modal Untuk pemain Bintang 4 ini Jadi saya hanya akan Mengeluarkan modal maksimal Tidak lebih dari 5 token Oke Dan ternyata Manager lain tidak berani Menawar pemain ini Dengan harga yang lebih tinggi Dan kita berhasil Mendapatkan pemain incaran kita Yaitu back sayap kanan Oke Bagus Jadi tugas kita Di lelang sudah selesai Selanjutnya Setelah kita berhasil Mendapatkan pemain incaran kita Dari lelang Jadi sebelum kita Menempatkan mereka Kesusunan tim ini Ada baiknya kita harus Melatihnya terlebih dahulu Untuk mendapatkan Bonus latihan individu Karena pemain yang baru Kita datangkan itu Belum memiliki bonus latihan Jadi kita harus Melatihnya sampai Bonus latihannya maksimal Di angka 10% Agar Ketika dia Dimainkan Pemainnya bagus Dan mereka Bisa memberikan Yang terbaik Untuk tim kita guys Oke Dan untuk melatih Pemain baru Kita tidak perlu Melatih semua pemain Cukup latih beberapa pemain cadangan saja Minimal 8 pemain Agar kita bisa mendapatkan Bonus latihan tim Atau individu Jadi semakin banyak Pemain yang kita latih Semakin banyak pula Poin pengalaman latihan Yang bisa kita dapatkan Semakin banyak Poin pengalaman yang kita dapat Semakin cepat Level latihan meningkat Dan semakin cepat Level latihan meningkat Semakin cepat pula Dari latihan terbuka Dan setelah kita melakukan Sesi latihan yang melelakan Sekarang si pemain Sudah mendapatkan Bonus latihan maksimal Selanjutnya Kita bisa memulihkan kondisinya Agar kembali bugar Untuk pemain cadangan lainnya Kamu tidak perlu Mengkhawatirkan mereka Jadi kamu tidak perlu Memulihkan pemain cadangan Yang tadi ikut pelatih Dengan pemain baru tersebut guys Biarkan mereka pulih Dengan sendirinya Oke dan sekarang Pemain yang baru kita datangkan Sudah bisa masuk Ke susunan tim inti Dan mari kita coba lagi Uji coba Menghadapi lawan Di event piala bersatu Sejarah Tophie Leven Menghadapi lawan Di fase ketiga Untuk mengetahui Pepoma pemain tersebut Bagus atau tidak Oke guys Langsung saja Mari kita masuk ke Event piala bersatu Sejarah Tophie Leven Dan sekarang Kita sudah berada Di fase ketiga Ya laga langsung 2D Menjadikan aksi Tophie Leven Lebih hidup Dengan cara Yang benar-benar Baru IFC 2D Bermain dengan Semangat yang sama Energi tinggi Dan upan cepat Jangan mencibir Pemain mereka Yang tampak datar Di lapangan Karena itu Hanya akan membuat Mereka bermain Lebih keras Waduh Oke teman-teman Karena sesi gratisnya Sudah habis Terpaksa Saya harus membayar Tiga token Untuk melanjutkan Event piala bersatu Sejarah Tophie Leven Oke dan pertandingan pun Akan segera berlangsung Antara IFC 2D Versus Chelsea Di Pase ketiga Event yang Paling menarik Ini Oke dan kali ini Saya masih menerapkan Formasi 3-4-3 Diamon Sedangkan IFC 2D Menerapkan Formasi 3-3-4 Dimana mereka Banyak menempatkan Penyerang Ada 4 penyerang Di susunan Formasi Dari IFC 2D Ini pemirsa Dan Seperti biasa Saya akan langsung Memberikan bonus latihan Menyerang Di awal babak pertama Dan kita lihat Serangan langsung dilakukan Oleh IFC 2D Dari sisi sebelah kiri Siapa maksudnya disana Cukup tenang Open crossing Bagus sekali Hampir saja Tandukan dari Rodriguez Masih meleset tipis Dan hanya Keluar lapangan Menghasilkan tendangan gawang Untuk Chelsea Oke dan kita lihat Sekilas tadi Peningkatan performa Dari pemain IFC 2D Sudah terlihat Menghijau Itu tandanya Mereka bermain cukup bagus Di awal babak pertama ini Pemirsa dan serangan Kembali dilakukan oleh IFC 2D Berbahaya Berbahaya Tendangan yang cukup keras Tapi berhasil Digagalkan oleh Edward Mandi Yang melindungi gawangnya Dengan sangat-sangat Bagus pemirsa Ya sepakan yang cukup keras Tapi beruntung Mandi berhasil Menangkap skillet bundar Dan menggagalkan Tendangan yang Bagus dari IFC 2D Kali ini Tendangan sudut Masih bisa digagalkan Sayang sekali Menyembukkan ulang Koneksi kadal Koneksi kadal Kadal Kampret Jaringan Jaringan Asuh Ini lagi enak-enak Ngebacot Biasa Jaringan error Kan kadal Oke Skor masih 0-0 Karena biasanya Ketika kita kehilangan Koneksi seperti ini Tiba-tiba kita sudah Kebobolan 1 gol atau 2 gol Dan itu sangat menyebalkan sekali Untung saja Kita masih bisa menahan Serangan mereka Dan untuk taktiknya sendiri Disini saya menerapkan taktik Dengan mental tim menyerang Fokus umpan sayap kiri Gaya umpan panjang Serangan balik mati Gaya tekanan rendah Gaya tekanan mudah Gaya penjagaan jaga daerah tertentu Dan jebakan offside-nya Kali ini kita lihat Serangan dilakukan oleh Chelsea Umpan melebar Ada Christian Pulisik Umpan yang sangat baik Tapi sayang sekali Pertahanan yang cukup bagus Dari Reyes Menghentikan umpan crossing Yang diberikan oleh Christian Pulisik Di babak pertama ini Pemirsa Di menit 20 Skor masi 0-0 Untuk kedua kesebelasan Kita lihat Chelsea Kembali membangun serangan Ada Jauh Perik disana Umpan ketengah Ada Nego Lekante Mbappe disana Sayang sekali Betrans Berhasil mencuri bola Dengan sangat lihai Dan membutuhkan serangan Yang dilakukan oleh Chelsea Kelen Mbappe Kehilangan bola Di menit 23 Kita lihat serangan Kembali dilakukan oleh IFC 2D Kali ini melebar Ke sisi sebelah kiri Masih bisa dihentikan Hakim Diek Mencuri bola Dengan sangat lihai Pemirsa Menit 24 Masih belum ada gol Yang tersipta Dari kedua kesebelasan Terima kasih untuk Coach Jurgen Klopp Yang telah hadir Di sisi lapangan Ya kali ini Chelsea Kembali membangun serangan Dari sisi sebelah kanan Ada Alpati disana Mencoba Dibayang-bayang Dua pemain Mencoba melekatinya Upan kepada Hakim Diek Upan crossing sangat baik Taduk saja dan Goal Goal Luar biasa Tandukan yang dilakukan Oleh pemain Chelsea Christian Puisik Berhasil membawa Chelsea unggul 1-0 Atas tuan rumah IFC 2D Pemirsa Skor 1-0 Di babak pertama Kita lihat Tadi kerjasama yang sangat Luar biasa Dilakukan oleh pemain-pemain Chelsea Dan kita lihat Serangan kembali dilakukan Ada Pindicius Junior Junior Sayang sekali Tidak ada gol berkat Contreras Yang berhasil menangkap Sekilu Tundar Dengan sangat-sangat mudah Yang pemirsa Luar biasa tadi Sepakan jarak jauh Tapi sayang Tidak cukup keras Tendangan yang dilakukan Oleh Finicius Junior Tendangan yang cukup bagus Tapi sayang masih bisa ditangkap Tendangan sudut kali ini Jauh pelik Umpan kepada siapa Masih bisa digagalkan Oleh Ramai Yang menyikir bahaya Dengan sangat-sangat bagus Yang pemirsa Kali ini kita akan coba Untuk merubah taktik Fokus umpan perpaduan Gaya mengumpan perpaduan Dan serangan balik Nyalah Di menit 40 Pemirsa Ini John Terry umpan Kepada Ben Chilwell Cukup tenang umpan Jauh ke depan Maksudnya Di tujuh ada Kylian Bape 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 Bagus sekali Bape Goal Sangat-sangat luar biasa Penyelesaian yang dilakukan oleh Kylian Bape Akhirnya berhasil membawa Chelsea Unggul 2-0 Atas AFC 2D Di babak pertama Pemirsa Dan kali ini kita lihat AFC 2D Mencoba membangun serangan Dari area tengah Ada Reyes disana Melebar ke sisi sebelah kiri Cukup tenang Umpan kepada Hoj disana Bagus sekali Ada Depita Memberikan tekel keras Depita adalah pemain Yang baru kita datangkan Dari Lelang Baru saja Pemirsa Dan dia bermain cukup bagus Di sisi sebelah kanan Pertahanan Chelsea Luar biasa Menit 45 Paruh waktu Chelsea untuk sementara Unggul atas tuan rumah 2-0 Ini adalah kerjasama Yang sangat luar biasa Dan kali ini kita akan Coba memasukkan parela Pemain yang baru saja Kita beli dari Lelang Pemirsa Kita akan coba Pemain-pemain yang baru kita datangkan Apakah bisa bermain maksimal Di babak kedua ini Dan kita lihat Untuk perubahan mentalitas Kita akan memberikan Untuk Vinicius Junior Kemudian Jauh Pelik Dan Kylian Mbappe Kemudian Hakim GX Juga saya akan memberikan Dia mentalitas menyerang Dari sisi sebelah kanan Pertahanan Dari IFC 2D ini Pemirsa Ada 4 pemain Yang diberikan mentalitas menyerang Kita lihat Serangan kemudian dilakukan Bagus sekali Ada Kylian Mbappe Mbappe Goal Kylian Mbappe Luar biasa Penyelesaian yang sangat-sangat Luar biasa Dari Kylian Mbappe Berhasil Mencetak gol kembali Dan kita lihat Ada potensi offside Dan onside Luar biasa Penyelesaian yang sangat-sangat Bagus dari Kylian Mbappe Membawa Chelsea unggul 3-0 Atas IFC 2D Di menit 47 juta Di pemirsa Kita lihat Serangan kembali dilakukan Chelsea Ada Kim GX Di sana GX menggirim bola Bagus sekali Ada Alpati Berhasil direbut Tekal yang sangat baik Dari Amazon Apa itu namanya Ya pokoknya itulah Ternyata berhasil Merebut bola dari Alpati Ya Alpati sekarang Pemainnya sudah mulai menurun Dia sudah mengemas Ratusan gol Untuk tim saya Chelsea Dan dia masih bisa bertahan Sampai saat ini Mudah-mudahan Di musim selanjutnya Dia masih bisa Bermain bagus Seperti musim ini Pemirsa Hakim J Kali ini mencetak gol kembali Untuk Chelsea Di menit ke 56 Skor menjadi 4-0 Pemirsa Luar biasa Kita lihat Kerjasama yang sangat-sangat Bagus dari Pemain-pemain Chelsea Depita umpan kepada Kante Ada jauh pelik di sana Cukup tenang Hakim J J di sana Melewati saat penjagaan Hakim J Hampir saja Tembakan Hakim J Melisai tipis Di sisi sebelah kanan Penjaga gawang AFC Tudi Pemirsa Oke dan pertandingan pun Sudah berlangsung Di menit 63 Dan kita unggul 4-0 Atas tuan rumah AFC Tudi Kita lihat Dan kali ini Saya akan coba Memasukkan ke Huppers Di babak kedua Untuk menggantikan Pinichius Junior Kali ini umpan terwasan Yang sangat luar biasa Hormai 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 Hampir saja Hormai Tapi tenangannya Melambung kerulapangan Hanya menghasilkan Tenangan gawang Untuk Chelsea Pemirsa Ya kita lihat Penyelesaian yang Tidak cukup bagus Dari pemain AFC Tudi Di babak kedua ini Kita lihat Edward Mendy Kayak permasuk Menggantikan Pinichius Junior Di menit 69 Kali ini Chelsea kembali Memangu serangan Ada Christian Pulisic Kali ini umpan melebar Ke sisi sebelah Kanan Ada Alpati Umpan kepada Hakim J Cukup tenang Ada Kante disana Kante Melebar kembali Ada Christian Pulisic Melewati dua penjagaan Pulisic Sayang sekali Rodir Gues Memblok tembakan Dengan sangat baik Menit 69 Skor masih 4-0 Untuk keunggulan Tim tamu Chelsea Bermain sangat luar biasa Di babak kedua ini Pemirsa Kali ini Kita lihat AFC Tudi Membangun serangan Kembali Ada Rodir Gues Disana Oke Apa yang harus kita lakukan Mengganti Alpati Yang bermain tidak maksimal Di babak kedua Sterling masuk Menggantikan Alpati Di menit 73 Kali ini berpahir sekali Lagi-lagi Edward Mendy Berhasil menyelamatkan Gawangnya Dengan sangat-sangat Menakjubkan Kita lihat Menit 75 Skor 4-0 Untuk keunggulan Chelsea Kita bermain sangat luar biasa Sterling masuk Menggantikan Alpati Di menit 78 Pemirsa Kali ini AFC Tudi Membangun serangan Kembali Cukup tenang Ada Rodir Gues Disana Reyes menerima bola Cukup tenang Umpan Jokowi Berpahir sekali Berpahir sekali Berpahir sekali Berpahir sekali Untung saja Oyo terjebak Offside Di menit 78 Pemirsa Tadi kerjasama yang cukup bagus Tapi Pemain-pemain Chelsea Berhasil menjebak Penyerang dari AFC Tudi Terjebak Offside Di menit 78 Pemirsa Luar biasa Kerjasama yang cukup apik Pemain pertahanan yang sangat Luar biasa dari Chelsea Kali ini kita lihat Serangan kembali dilakukan Ada Hakim Jiek Cukup tenang Jiek Umpan crossing Berpahir Tidak cukup baik Tadi Bola dibuang tanpa ragu oleh Betons Di bawah kedua Tepatnya di menit 83 Skor masih 4-0 Untuk keunggulan Chelsea Pemirsa Peningkatan performa Dari pemain Chelsea Juga sudah kembali terlihat Menghijau Itu tandanya Chelsea Bermain sangat luar biasa Di akhir babak kedua ini Dan kita lihat Serangan kembali dilakukan Ada AFC Tudi M Liren Cukup tenang Masih bisa dipotong Umpan dipotong oleh Depita Ya Depita bermain sangat luar biasa Di babak kedua Dan di babak pertama Dia adalah pemain yang Cukup bagus Terkerutan yang Sangat baik dari Chelsea Dan tidak ada lagi Waktu yang tersisa Chelsea berhasil Mengalahkan AFC Tudi Dengan skor 4-0 Tanpa balas Pemirsa AFC Tudi bermain sangat luar biasa Tapi penyelesaian mereka Tidak cukup Bagus Untuk bisa menjebol Pertahanan Chelsea Di babak pertama Dan juga di babak kedua Kita lihat Untuk penguasaan Wall sendiri Chelsea unggul 56 Berbanding 44% Sedangkan dari total tembakan Chelsea juga lebih dominan Chelsea melakukan 15 kali percobaan tembakan 7 tepat sasaran Dan 4 berbuah gol Sedangkan AFC Tudi Melakukan 8 kali percobaan tembakan 3 tepat sasaran Dan tidak berbuah gol Dan jelas Chelsea Lebih efisien 57% Berbanding 0 Dan untuk jurnal serangan sendiri AFC Tudi melakukan serangan Dari area tengah Sedangkan Chelsea Mencoba untuk menyerang Dari sisi sebelah kanan Dan juga dari area tengah Sedangkan untuk Pempan sempurna sendiri AFC Tudi lebih dominan 82 berbanding 77% Dan mereka juga lebih banyak Melakukan tackle Serta pelanggaran pemirsa Dan kita lihat disini Untuk main optimis pertandingan sendiri Yaitu Hakim Ziek Di bermain sangat luar biasa Di sisi sebelah kanan Dan dia Memberikan Peran yang Sangat-sangat Hebat tadi Di Pertandingan kali ini Oke dan pemain pengganti Dari Chelsea Dari Chelsea juga Bermain cukup bagus Kita lihat disini Untuk penjaga gawang Dari AFC Tudi Bermain tidak maksimal Dia mendapatkan nilai Yang tidak cukup baik Yaitu 5,2 Sayang sekali Mereka tidak bermain Cukup bagus Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Untuk Jurgen Klopp Lauli Yang telah hadir Dan mendukung tim saya Di pertandingan kali ini Oke jadi rekrutan Kita dari Lelang Yaitu Back tengah Dan juga back sayap kanan Saya bermain Sangat bagus Di pertandingan kali ini Dan semoga saja Nanti ketika Kita menghadapi Tomas Royal Dia bisa bermain Sebagus Ini pemirsa Jadi mungkin itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Terima kasih juga Untuk membership NN Top Eleven Dan terima kasih Untuk partnership NN Top Eleven Yaitu Kiano Store Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang selalu mendukung Dan mendoakan saya Si Joe ini Saya ucapkan Wassalamualaikum Wr. Wb Salam olahraga Salam Top Eleven Indonesia